A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ingatlah, ketika istri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia Allah, menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemunya di mihrob kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia, Maryam menjawab, Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi riski kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan. Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka, ketika mereka melemparkan pena mereka, untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka, ketika mereka bertengkar. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu, tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih, Isa Putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia, sewaktu dalam buayan, dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh. Dia Maryam berkata, Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, Demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan kami hukum juga, karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa Putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Wahai Ahli Kitab, Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa Putra Maryam itu, adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia, dari anggapan mempunyai anak, miliknyalah apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Sungguh, telah kafir orang yang berkata, Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam, beserta ibunya, dan seluruh manusia yang berada di bumi. Dan milik Allah lah, kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kami teruskan jejak mereka, dengan mengutus Isa Putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurot, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurot, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Wahai Bani Israel, Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun, bagi orang-orang zalim itu. Orang-orang kafir dari Bani Israel, telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa Putra Maryam. Yang demikian itu, karena mereka durhaka, dan selalu melampaui batas. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Wahai Isa Putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu, dan kepada ibumu, sewaktu aku menguatkanmu dengan rohul khudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia, di waktu masih dalam buayan, dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, tawrod, dan injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah, ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel, dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata. Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, Wahai Isa Putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, Bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Isa Putra Maryam berdoa, Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau, berilah kami riski, dan engkaulah sebaik-baik pemberi riski. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, Wahai Isa Putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha Suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku percaya, Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, dan rahib-rahibnya Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia, dari apa yang mereka persekutukan. Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Maryam, di dalam kitab Al-Quran. yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya, ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Magdiz. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri dihadapannya, dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia, Maryam berkata, Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. Dia, Jibril berkata, Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Dia, Maryam berkata, Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada, orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Dia, Jibril berkata, Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah, bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu, adalah suatu urusan, yang sudah diputuskan. Maka dia, Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri, dengan kandungannya itu, ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam berkata, Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan, dan dilupakan. Maka dia Jibril berseru kepadanya, dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma, yang masak, kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, Sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang maha pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun, pada hari ini. Kemudian dia Maryam, membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, Wahai Maryam, sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia Isa berkata, Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan, hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, mahasuci dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir, pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata. Dan berilah mereka peringatan, tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Dan ingatlah kisah Maryam, yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya, sebagai tanda kebesaran Allah, bagi seluruh alam. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam, bersama ibunya, sebagai suatu bukti yang nyata, bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan, dengan mata air yang mengalir. Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka, perjanjian yang teguh. Dan ketika putra Maryam Isa, dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Qurais, bersorak karenanya. Dan golongan kanan, alangkah mulianya, golongan kanan itu. Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul, yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam, telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku, untuk menegakkan agama Allah, pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, Kamilah penolong-penolong agama Allah, lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman, terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Dan Maryam Putri Imron, yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya, sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.